Intro Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagad dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet mulai aksi komunitas motor di area sawah aksi tangkap tukang tambal ban penebaran jauh dan masih banyak lagi kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week Viral video di media sosial yang memperlihatkan aksi komunitas motor yang menuai banyak kecaman gegara merusak padi baru ditanam di Yogyakarta komunitas motor yang terlihat baru saja menggelar acara di sekitar di Yogyakarta diduga merusak sejumlah tanaman padi yang baru ditanam oleh para petani terlihat seorang petani geram dan memarahi sejumlah oknum anggota komunitas motor yang melintas di area persawahan petani itu marah karena para oknum anggota komunitas motor tersebut melewati area persawahan yang tengah ditanami padi meski begitu para oknum anggota komunitas motor itu tak menghiraukan peringatan keras yang diucapkan oleh petani tersebut terdapat seorang ibu-ibu yang merupakan petani yang mengomeli beberapa pria yang justru merusak pematang sawah terlihat beberapa orang tak merasa bersalah dengan tindakan yang mereka lakukan belum diketahui pasti lokasi pertemuan komunitas motor tersebut video itu pun banjir kecaman netizen yang menganggap para personil tersebut yang tidak menghormati petani selamat menikmati selamat menikmati viral di dunia maya dengan video detik-detik tukang tambal ban penebar ranjau paku digeruduk ojol kemudian langsung kabur usai ketahuan sejumlah pengemudi ojol mengeruduk tukang tambal ban lantaran kedapatan memiliki sejumlah ratusan ranjau paku yang terbuat dari potongan paku payung dalam video tersebut tampak 10 pengemudi ojol mengerebek bengkel tersebut dan menemukan satu plastik berisi paku dan rangka payung diketahui ranjau paku dari bahan potongan rangka payung ini lebih berbahaya dibandingkan paku biasa lantaran potongan payung memiliki rongga di tengahnya sehingga dapat membuat angin dalam ban habis seketika okdun tukang tambal ban tersebut tidak berkutik ketika digerbek ojol dan relawan selain itu di lokasi tersebut juga ditemukan barang bukti berupa paket ranjau jari-jari payung yang siap ditebarkan setelah dilakukan interogasi tukang tambal ban tersebut mengakui perbuatannya dia juga mengaku jika ranjau paku yang disembunyikan diantara batu sekitar tambal ban tersebut juga merupakan miliknya usai barang bukti ditemukan pemilik tambal ban itu langsung kabur diusir sama teman-teman ojol lapak tambal ban diusir sama teman-teman ojol opak tambal ban ditemukan barang bukti di sekitar lapak tampel ban dia mau arah ke rumah susun kalau lurus ke halim takut yang ancam hasil nemuin barang bukti rangka payung wilapak tampel ban minta tolong temen-temen komunitas OJOL merapat bungkusan paket rangka payung di wilapak tampel ban minta tolong merapat yang punya wilayah sekian terima kasih lu tunggu viral di media sosial dengan sebuah video yang menampilkan momen tak biasa yang dialami oleh para penumpang angkot terlihat dalam rekaman video yang direkam oleh salah satu penumpang angkot tersebut memperlihatkan sang sopir angkot yang terlibat cekcok oleh seorang pria di seberang jalan karena tak kuat menahan amarah si sopir angkot langsung keluar kemudian mengambil sebuah tongkat besi dan berlari menuju ke arah si pria yang terlibat cekcok dengannya lucunya si sopir angkot itu seperti tak peduli lagi dengan para penumpang yang tengah dibawanya para penumpang hanya bisa duduk manis di dalam angkot sembari menunggu hasil dari pertandingan si sopir angkot tersebut viral di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria berkaos hitam yang diduga hendak mengakhiri dirinya di atas rel kereta api melihat hal itu para petugas yang berada di area tersebut langsung bergegas menolong salah satu petugas ada yang sudah di dekat pria berkaos hitam tersebut dan hendak menolongnya akan tetapi si pria berkaos hitam itu malah menolak pertolongan dari petugas hingga terjadilah saling tarik dan dorong antar keduanya dan tak berselang lama muncul beberapa petugas lain yang kemudian berusaha mengamankan si pria berkaos hitam tersebut tidak terlalu banyak informasi beredar mengenai kejadian ini dan menurut unggahan video kejadian ini terjadi di daerah Sidoarjo, Jawa Timur berada di maahan selamat menikmati selamat menikmati itu tadi kumpulan kejadian di viral of the wing dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe